Oke guys, karena kemarin spionku ini patah, karena nyangkut di pintu, jadi kali ini saya mau ganti spion dengan menggunakan spion yang model seperti yang ini guys Model spion jauh dulu yang dipasang di setir, ya kan? Kita akan ganti dan langsung saja kita rakit-rakit spionnya guys Oke, jadi karena ini baru pertama kalinya kita pakai spion yang model kayak begini Jadi masih rasa bingung ya guys, ya gimana cara pasangnya ini Jadi masih cari-cari, masih raba-raba, modelnya seperti apa, bentuknya nanti bagaimana Bukan setelah paham bentuknya seperti apa, posisinya bagaimana Namun pas dipasang di setang ini, ternyata dia mentok di tanki, adoh, parah sekali Tapi bukan masalah, bukan api namanya kalau hal seperti ini tidak bisa dipecahkan ya guys ya Setelah berado otak cukup lama dengan kaca spion ini, akhirnya dia takluk di tangan saya dan terpasang di setang guys Dan kira-kira seperti apa hasilnya, inilah hasilnya Nah gimana nih guys, apa pendapat kalian tentang kaca spion jalu yang terpasang di motorfiction online? Ini kira-kira cocok, berikan pendapat kalian bagaimana nih, modelnya, bentuknya kaca spion ini Kira-kira cocok gak di motorfiction? Dan coba komen juga, kira-kira apalagi ini yang harus saya ganti biar motor ini jadi makin keren Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!